Sakit hati seorang wanita jelit tuju Mendengar ucapan-ucapan itu dan Mi lihat sikap mereka Cui Hang mulai naik darah Ia merasa serba salah, menghajar mereka berarti akan Mi buka rahasianya Mendiamkan saja, mereka tentu akan semakin kurang ajar dan ia tidak akan kuat menahan kesabarannya lagi Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara seorang laki-laki yang terdengar tegas dan halus, biarpun penuh dengan nada teguran Saudara-saudara adalah laki-laki, maka tidak sepatutnya kalau mengganggu seorang wanita baik-baik di tempat umum Nona ini sudah makan dan menolak undangan kalian Kenapa Mi ngeluarkan ucapan yang tidak sopan Cui Hang cepat Mi mandang Dan ternyata yang mengeluarkan kata-kata itu adalah pemuda yang berpakaian kuning Yang tadi duduk seorang diri di sudut belakang Kini pemuda itu telah bangkit dari tempat duduknya dan Mi mandang kepada si Muka Bupeng dengan sinar mata penuh teguran Tentu saja si Muka Bupeng menjadi marah Mukanya berubah merah sekali Dia dan kawan-kawannya terkenal Sebagai jagoan-jagoan di lorong itu, dan kini seorang pemuda yang asing berani menegur mereka Si Muka Bupeng meninggalkan meja Cui Hang dan cepat melangkah menghampiri meja si pemuda berpakaian kuning dengan matemi lotot dan tangan terkepal Akan tetapi dia berhati-hati, ingin tahu dulu siapa adanya orang yang berani menegur dia dan teman-temannya Di kota raja banyak terdapat orang pandai dan golongan-golongan yang kuat Maka dia tidak boleh salah tangan menentang orang yang lebih tinggi kedudukannya atau lebih kuat Memang, di bagian manapun di dunia ini, orang-orang yang suka bertindak sewenang-wenang Yang suka mempergunakan kekerasan untuk menekan orang lain Selalu memiliki watak pengecut dan beraninya hanyalah kepada orang-orang yang lebih lemah daripadanya Sekali bertemu yang lebih kuat atau lebih tinggi kedudukannya Maka akan nampaklah wataknya yang asli dan dia akan berubah dari esingabuas menjadi seekor domba yang mengembik Menjadi seorang penjilat yang tidak mengenal malu Siapakah engkau berani mencampuri urusan kami bentak si muka bupeng Juga tiga orang kawannya sudah bangkit berdiri dan memandang ke arah pemuda berpakaian kuning itu dengan matemi lotot dan muka menganca em Dengan sikap masih tenang pemuda itu menjawab Nama ku tan siang dan aku tidak bermaksud mencampuri urusan kalian Mi lainkah hanya menasihatkan bahwa tidak sepatutnya laki-laki menggoda wanita di tempat umum Perduli apa engkau? Apa sih kedudukan dan pekerjaanmu? Maka engkau berani menentang kami si muka bupeng kembali bertanya karena dia masih ragu-ragu untuk turun tangan terhadap pemuda yang belum dikenalnya ini Sementara itu, sambil mi lirik dan mengikuti peristiwa itu dengan sudut matanya Cui Hang menghampiri pelayan dan menyerahkan pembayaran harga makanannya Akan tetapi ia masih berdiri di dekat pintu Mi mandang ke arah dua orang laki-laki yang sedang bertengkar itu Hatinya semakin tertarik karena pemuda berpakaian kuning itu bersikap demikian tegas Jujur dan penuh dengan keberanian juga hatinya senang sekali karena pemuda itu telah mimbelanya Walaupun ia yakin bahwa pemuda itu akan mimbelah wanita manapun yang diganggu orang Pemuda itu tidak mimbelah pribadinya Mi lainkan mimbelanya karena ia wanita yang mengalami gangguan laki-laki kurang ajar Aku tidak mempunyai kedudukan apa-apa Dan pekerjaanku adalah bertani Aku seorang perantau yang baru saja masuk ke kota raja Dan kebetulan melihat apa yang kalian lakukan terhadap nona itu Aku hanya memberi nasihat kepada kalian Tidak bermaksud buruk Mendengar bahwa pemuda itu hanya seorang petani dan perantau Si muka buteng menjadi marah sekali Keparat Kiranya hanya seorang petani dusun busuk Berani engkau menegur aku? Tidak tahu engkau siapa aku? Aku adalah si harimau sakti, jagoan di kota raja Manusia usil maca em engkau ini harus dihajar Dan si muka buteng lalu menendang meja di depannya itu Berak meja itu terpelanting Berikut mangkok piring dan semua benda itu menabrak pemuda berpakaian kuning Ada kuah sayur mi merci ke pakaian pemuda dusun itu yang terpaksa melangkah ke belakang Dan agak terhuyung karena meja itu menimpa dadanya cukup keras Melihat ini, Cui Hang mengerutkan alisnya Pemuda itu adalah pemuda dusun yang sama sekali tidak pandai ilmu silat Kalau pemuda itu pandai ilmu silat, tentu akan dapat menghindarkan diri dengan mudah Akan tetapi, kenyataan ini membuatnya semakin kagum Kalau pemuda itu gagah perkasa, maka tidak aneh kalau dia berani menentang si muka buteng yang berjuluk harimau sakti itu bersama teman-temannya Akan tetapi, pemuda tani itu tidak pandai ilmu silat namun berani menentang Kegagahan ini amat mengagumkan hatinya dan ia pun siap untuk melindungi pemuda itu Kalau sampai terjadi perkelahian karena ia dapat menduga bahwa tentu pemuda tani itu akan disiksa oleh si muka buteng Dan kawan-kawannya yang kini sudah datang beramai-ramai dan mengepung pemuda itu Toh aku, perlu apa banyak bicara dengan cacing tanah ini? Hajar saja dia agar dia tahu rasa dan tahu diri Kata seorang teman si muka buteng yang hidungnya pesek Ya, mali kita pukul dia setengah mati teriak yang lain Melihat sikap mereka, pemuda yang bernama Tansiong itu kelihatan penasaran Akan tetapi sedikit pun tidak nampak rasa takut mimai yang di wajahnya Kiranya kalian adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan Aku tidak takut karena aku percaya bahwa di kota raja ini tentu berlaku hukum yang melindungi orang-orang yang tidak bersalah Hehehe, siapa yang akan melindungimu? Aku akan menghajarmu, siapa yang akan melarang? Di sini tidak ada hukum, hukumnya berada di dalam genggaman tanganku HMM, siapa bilang di sini tidak ada hukum Tiba-tiba terdengar suara keras dari ambang pintu muncullah tiga orang Orang terdepan adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun Lebih, berperut gendut, mukanya putih bersih berbentuk bulat Wajahnya nampak gembira dan ramah Pakaiannya indah-indah dan dipinggangnya tergantung serasang tombak pendek bercagak Di belakangnya masuk dua orang laki-laki berusia 50-an tahun Yang seorang pendek putih gendut Yang kedua tinggi besar hitam Hanya tiga orang ini saja yang memasuki restoran Masih ada 12 orang para jurid yang menanti di luar rumah makan itu Cui Hang Yang Tadi Lebih Dulu Mi Lihat Tiga Orang Ini Melihat Orang Pertama, Diam Diam Am Ia terkejut Orang itu bukan lain adalah K.O. Chaisan Dan dua orang kakek di belakangnya adalah K.Y.A. Kok Han dan Su Lok Bu Dua orang jago wanyang Kini menjadi kepala pengawal di rumah gedung keluarga Pui Seperti biasa, setiap kali Mi Lihat Wanita Cantik Sepasang Matu Chaisan mulai main dengan lirikan genit dan senyum penuh gaya Dan dia pun langsung saja Mim perlihatkan kekuasaan dan pengaruhnya juga hendak memamerkan kebaikannya kepada wanita cantik yang begitu dilihatnya Mim buat hatinya terguncang keras karena kagum itu Sementara itu, empat orang jagoan yang ternyata hanyalah jagoan-jagoan kecil yang banyak berkeliaran di kota-kota besar begitu Mim lihat masuknya K.O. Chaisan menjadi terkejut dan seketika sikap mereka berubah Bagi Mie K.O. Chaisan adalah seorang jagoan yang lebih besar, baik kedudukannya maupun kekuatannya Aih, kiranya K.O. Eng Hiong yang datang kata si muka Boren G. Maafkan, kami sedang menegur seorang pemuda tani yang tidak tahu diri, berani hendak menentang kami berempat K.O. Chaisan melirik ke arah Cui Hang dan kemudian mengangkat mukami mandang pemuda berpakaian kuning itu Siapakah kamu dan apa yang telah terjadi di sini tanyanya, sikapnya demikian angkuh seolah-olah ia berpangkat hakim yang berwenang Untuk Mie meriksa seseorang Pemuda itu menjura dengan sikap hormat, mengira bahwa penanya itu tentulah seorang pemesar Saya bernama Tan Siong, ketika saya sedang makan di sini, saya melihat empat orang saudara ini mengganggu nona di sana itu Saya lalu menegur untuk menasehati mereka, akan tetapi Mie K.O. malah marah dan hendak Mie mukul saya Bahkan Mie membalikan meja saya, K.O. Chaisan kembali melirik bertolak pinggang Ming hadapi sekali perbuatan kalian, ya gadis di tempat umum Apa? Ke arah Cui Hang dan dia lalu si mukabupeng Hem, bagus berani mengganggu seorang kalian kira di sini tidak ada Hukum Selama aku di sini, kalian tidak boleh berbuat sewenang-wenang Hayo cepat kalian minta maaf kepada nona itu si mukabupeng dan teman-temannya saling pandang dengan bingung Mereka cukup mengenai Chaisan, seorang yang paling suka kepada perempuan cantik dan sering pula Mie mempergunakan kepandayan dan uangnya untuk Mie maka SA perempuan cantik yang dikehendakinya Akan tetapi kini bersikap sebagai seorang satria yang hendak melindungi seorang perempuan Akan tetapi si mukabupeng itu agaknya mengerti Tentu Chaisan hendak mencari muka kepada gadis cantik itu, pikirnya Dia dan kawan-kawannya tidak berani Mie bantah Keempatnya lalu menghampiri Cui Hang, menjura dan si mukabupeng berkata Harap nona suka Mie maafkan kelancangan kami tadi Akan tetapi Cui Hang hanya mengangguk dan ia pun sudah Mie balikan tubuhnya dan melangkah pergi dari rumah makan itu Hati sendiri terlalu tegang berhadapan dengan Chaisan, seorang di antara musuh-musuh besarnya Bahkan merupakan orang kedua sesudah Pui Kicong, yang paling hebat menghinanya tujuh tahun yang lalu Maka, ia tidak mau mengeluarkan suara, takut kalau-kalau suaranya akan terdengar gemetar Saking menahan kemarahan dan kebenciannya Kalian harus mengganti semua kerusakan di sini, kata Chaisan dengan suara keras Dengan maksud agar terdengar oleh Cui Hang yang meninggalkan tempat itu Pemuda berpakaian kuning itu lalu menjura kepada Chaisan dan berkata Terima kasih atas kebijaksanaan Tuan, Chaisan hanya mengangguk Memang tidak ada sedikit pun juga maksudnya untuk menolong atau mimpela pemuda tani itu Andai kata di situ tadi tidak ada gadis cantik itu Agaknya ia pun tidak akan peduli apakah pemuda tani ini akan dihajar setengah mati ataukah dibunuh sekalipun Pemuda itu pun cepat meninggalkan rumah makan setelah Mim bayar harga makanan Chaisan Mimang datang ke rumah makan itu untuk menjamu Chia Kok Han dan Sulok Bu Dua orang rekan barunya yang dianggap cukup kuat untuk Mim bantunya menghadap Ikim Cui Hang Dia sudah Mim buktikan sendiri betapa hebatnya kepandaian dua orang ini Tingkat mereka bahkan lebih tinggi daripada tingkatnya Dengan adanya kedua jago ini, dia sama sekali tidak takut akan ancaman gadis putri Kim Kau Su itu Kalau saja di situ tidak ada dua orang kakek jagoan ini Tentu dia mim bayangi gadis cantik tadi untuk dirayunya karena dia sudah tergilah gailah kepada gadis yang cantik manis tadi Akan tetapi setidaknya dia telah berdaya dan gadis itu tentu berterima kasih kepadanya, pikirnya Tentu sudah ada kesan baik dalam hati gadis itu mengenai dirinya Dan kalau lain kali dapat bertemu kembali, hem, tidakkah akan sukar menundukannya? Nona, mari ikut bersamaku Cepat Cui Hang menoleh dan melihat bahwa pemuda berpakaian kuning tadi telah berjalan dengan cepat mengejarnya dan menimberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya Tentu saja ia merasa heran, bahkan ada perasaan kecewa menyelubungi hatinya Apakah pemuda ini, yang tadi sempat menarik perhatiannya dan membangkitkan rasa kagumnya Pada kenyataannya hanyalah seorang laki-laki biasa saja, seperti yang lain-lainnya Dan yang selalu menyembunyikan pamrih dibalik semua sikap dan perbuatannya terhadap seorang wanita Seorang pemuda yang mim pergunakan kehalusan sikapnya untuk mimikat seorang gadis Dan kini, setelah merasa bahwa dia tadi melindungi dan mim belanya Pemuda itu lalu mim perlihatkan watak yang sesungguhnya dan mengajaknya ikut ke rumahnya untuk minta imbalan jasa Akan tetapi, pandang mata pemuda itu demikian serius, sedikit pun tidak nampak maksud kurang ajar Dan karena memang ingin sekali tahu dan mengenal pemuda ini lebih mendalaem untuk mengetahui apakah benar pemuda ini seorang laki-laki yang patut dikagumi Cui Hang tidak banyak berpikir lagi dan segera mengangguk dan mengikuti pemuda itu Cepat, kesini berkali-kali pemuda itu berseru dan nampak tergesa-gesa mengajak Cui Hang keluar masuk lorong sempit di antara rumah-rumah di dalam kota raja itu Akhirnya, dengan mengambil jalan melalui lorong-lorong sempit, mereka tiba di ujung selatan kota raja dan pemuda itu mengajaknya untuk mim masuki sebuah kudil tua yang nampaknya sudah tidak terpakai lagi Di depan kudil itu nampak beberapa orang gelandangan berteduh Mereka adalah para tunawisma yang mim pergunakan kudil tua itu sebagai tempat berteduh mereka Agaknya pemuda itu sudah biasa mim masuki kudil tua itu sehingga para pengemis itu tidak ada yang mim perhatikannya Walaupun ada beberapa orang yang menoleh dan mim mandang heran melihat betapa pemuda itu datang bersama gadis demikian cantiknya Cui Hang merasa semakin heran dan hatinya tambah tertarik Dengan hati yang agak tenang dan menduga-duga, ia pun terus mengikuti pemuda itu masuk kudil rusak yang sudah tua itu dan akhirnya pemuda yang mengaku bernama Tan Song itu berhenti di ruangan belakang yang biarpun sudah rusak dan tidak terawat Namun lantainya sudah dibersihkan Di situ tidak terdapat lain orang kecuali mereka berdua Nah, di sini kita amen sudah, kata Tan Song sambil menarik napas panjang Wajahnya yang tadi serius nampak lega Kembali timbul kecurigaan di dalam hati Cui Hang Benarkah kekhawatirannya tadi bahwa pemuda ini bermaksud kurang ajar terhadap dirinya? Apakah artinya semua ini? Apa maksudmu mengajak aku pergi ke sini dengan tergesa-gesa seperti menyembunyikan diri Cui Hang bertanya sambil menatap tajam? Pemuda itu Balas mi mandang dan kembali Seperti terjadi di dalam rumah makan tadi pada saat mereka bertemu pandang Untuk pertama kali, dua pasang metu itu bertemu pandang, bertaut dan sampai lama mereka saling pandang Seolah-olah dua pasang metu itu saling menjajagi dan sinarnya saling melekat, sukar dipisahkan lagi Akhirnya pemuda itu yang menundukkan sinar matanya karena dia harus menjelaskan tindakannya yang agaknya menimbulkan keheranan dan kecurigaan wanita itu Maafkan aku, nona, tadinya aku tidak sempat menjelaskan dan terima kasih bahwa engkau begitu percaya kepadaku dan memenuhi permintaanku tanpa ragu-ragu Lega rasa hati Cui Hang Bukan begini sikap seorang pria yang hendak berbuat kurang ajar, pikirnya, lah tersenyum dan kembali pemuda itu terpesona Biarpun usianya sudah 30 tahun, namun selama hidupnya, rasanya baru sekali ini diami lihat senyuman yang demikian manis, demikian menyentuh perasaannya Tidakkah ada maaf dan tidak perlu berterima kasih? Yang penting jelaskan apa maksudnya engkau mengajak aku bersembunyi di sini, nona Sungguh aku merasa kagum dan heran sekali ini lihat betapa dalam keadaan terancam bahaya tadi, nona bersikap demikian tenangnya Bahkan sampai sekarang engkau seperti tidak merasa bahwa dirimu terancam bahaya Empat orang tadi, apakah engkau kira akan mau sudah begitu saja, nona? Mereka tentu akan mencari dan mengejarmu, dan karena itulah, sebelum Nielka keluar dari rumah makan, aku cepat mengejarmu dan mengajakmu pergi bersembunyi Dan di tempat ini Nielka tentu tidak akan menemukanmu, hampir Cui Hang tertawa geli Pemuda ini terlalu khawatir, padahal pemuda ini sendiri tadi demikian tabah menghadapi empat orang itu walaupun dia tidak pandai ilmu silat sedikit Pun, kenapa pemuda ini tidak mengkhawatirkan diri sendiri, sebaliknya amat mengkhawatirkan dirinya? Tapi, bukankah tadi muncul orang yang mereka takuti ayah, nona? Apakah nona tidak dapat menduga? Orang gendut tadi jelas memiliki kedudukan atau kekuasaan yang lebih teinggi daripada empat orang itu Dan dengan adanya orang tadi, si Muka Boteng tidak berani mengganggumu Akan tetapi, jelas bahwa di antara mereka ada hubungan, buktinya si Muka Boteng demikian menghormat Dan aku melihat bahwa si gendut yang baru datang tadi lebih jahat dan berbahaya lagi bagi dirimu Ah Cui Hang benar terkejut Pemuda ini memang dapat menduga dengan amat cepatnya Tentu saja K.O. Chai Sanjauh lebih berbahaya daripada empat orang bajingan kecil tadi Bagaimana kau bisa tahu bahwa orang yang baru datang tadi lebih jahat dan berbahaya? Apakah engkau mengenalnya Tan Song menggeleng kepalanya? Aku tidak mengenalnya, Nona, akan tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia mempunyai niat buruk di dalam benaknya terhadap dirimu Ketika dia melirik ke arahmu, Nona, dan melihat senjata di tinggangnya itu Hem, aku sungguh khawatir terhadap keselamatanmu Maka aku segera menyusul dan mengajakmu dan lari bersembunyi ke sini Ketika menyadari bahwa sejak tadi Mieka hanya bercakap-cakap sambil berdiri saja Tan Song lalu cepat mim persilakan Cui Hang duduk Silakan duduk, Nona Akan tetapi maaf, tidak ada tempat duduk yang layak di sini Lantainya sudah ku bersihkan dan kita hanya dapat duduk di atas lantai Cui Hang mengangguk dan melihat pemuda itu duduk Ia pun duduk bersimpuh di atas lantai dan memandang ke kanan-kiri Tempat ini adalah sebuah kudil tua yang tidak dipakai lagi Mengapa engkau tinggal di tempat ini? Bukankah engkau tadi mengatakan bahwa engkau seorang petani dari luar kota Tan Song menarik napas panjang? Benar, Nona Namaku Tan Song dan pekerjaanku selama ini hanya bertani Dan bertahun-tahun aku tinggal di pegunungan yang sunyi Aku datang ke kota raja ini karena hendak mencari seorang pamanku Karena belum berhasil untuk menghemat biaya karena bekalku tidak banyak Aku mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat ini Dan, kalau boleh aku mengetahui siapakah namamu, Nona Dan di mana engkau tinggal namaku, Chuwi Hong teringat bahwa ia harus menyembunyikan rahasia dirinya Maka disambungnya cepat, Ching Hwa, Si Oke, dan aku Aku pun sebatang kara di kota raja ini Aku seorang yatim piatu, Tan Song Mi mandang dengan penuh selidik dan alis berkerut Agaknya dia merasa heran karena melihat betapa pakaian gadis itu cukup indah dan mahal Dan betapa seorang yang demikian cantik jelita hidup seorang diri saja di dunia ini Tapi, tapi kau, benar-benar hidup sendirian saja? Nona tanyanya, seperti tidak percaya Chuwi Hong maklum bahwa tentu pemuda itu heran melihat pakaiannya yang indah dan mahal Aku memang hidup sendirian saja Akan tetapi aku menerima peninggalan warisan yang cukup banyak dari orangtuaku Untuk kehidupanku, aku tidak khawatir Dan aku suka sekali pesiar Ia merasa bahwa ia telah berbicara terlampau banyak Maka ia pun bangkit berdiri Sudahlah, Saudara Tan Siong Aku harus pergi sekarang dan terima kasih atas semua kebaikanmu terhadap diriku Tan Siong juga ikut bangkit Tapi, Nona Oke Chin Hwa Alangkah berbahayanya kalau engkau keluar dari sini Bagaimana kalau sampai bertemu dengan mereka berempat yang tentu masih penasaran dan sedang mencari-icarimu Chuwi Hong tersenyum manis Aku tidak takut Bukankah selama ini aku pun merantau seorang diri dan selalu selamat? Aku tidak khawatir Karena bukankah seperti kau katakan tadi Di kota raja ini terdapat hukum yang melindungi orang-orang yang tidak berdosa benar Itu untuk diriku, Nona Siapa yang akan mengganggu aku dan untuk apa mengganggu aku? Seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa Akan tetapi engkau Engkau begini ah, keadaanmu Chuwi Hong mi mandang taja em dan senyumnya masih menghias bibirnya yang merah mi basah bukan karena gincu Begini, apa? Saudara Tan Siung tanyanya mendesak Maaf engkau begini cantik jelita dan pakaianmu, menunjukkan engkau mi miliki uang Keadaan dirimu dan pakaianmu itu saja sudah cukup untuk mi bangkitkan selera buruk dalam hati orang-orang jahat Untuk ketiga kalinya Chuwi Hong merasa heran terhadap hatinya sendiri Kenapa hatinya begini girang Sampai berdebar mendengar pemuda tani ini mengatakan bahwa ia cantik jelita Padahal biasanya, kalau ada laki-laki yang berani mi mujinya Mi muji kecantikannya di depannya Ia akan merasa sebal dan marah Mengapa demikian? Apakah karena laki-laki lain mi muji untuk merayu dan untuk berkurang ajar Sedangkan pemuda ini mi muji dengan sinar mati jujur dan untuk memperingatkannya akan bahaya yang mengancamnya karena kecantikannya Entahlah, akan tetapi yang jelas Ia merasa senang sekali mendengar pemuda itu mengatakan ia cantik jelita Jangan khawatir, saudara Tan Aku mi liat bahwa di kota raja ini pusat wanita-wanita cantik dengan pakaian-pakaian mereka yang serba idah Apakah mereka semua itu pun takut untuk keluar rumah? Tak mungkin kiranya empat orang itu Hanya mengejar-ngejar aku seorang saja Nah, selamat tinggal dan sampai berjumpa laki berkata demikian Chuwi Hong lalu meninggalkan ruangan belakang kuil itu Nanti dulu, Nona Oke Tan Sung mengejar dan berjalan di samping Chuwi Hong Biar aku mengantar Nona Sa MPAI ke tempat tinggalmu Ah, tidak perlu, saudara Tan, tidak perlu Kata Chuwi Hong yang khawatir kalau orang ini mengetahui tempat ia bermalam Dengan uangnya ia telah menyewa sebuah rumah gedung kecil di pinggir kota Tempat yang dipergunakannya untuk beroperasi dan berusaha membalas dendam terhadap musuh-musuhnya Lah akan merasa tidak enak kalau sampai ada orang yang mengetahui tempat tinggalnya Baiklah, Nona Oke Setidaknya aku akan merasa lega dan aman kalau engkau sudah teiba di tempat tinggalmu Dimanakah engkau tinggal di, di rumah penginapan Terpaksa Chuwi Hong berkata mim bohong dan ia pun mendapatkan akal Kalau ia menolak terus, tentu akan menimbulkan kecurigaan pemuda ini Dan pula rasanya ia pun segan untuk berpisah begitu saja Ingin ia berada lebih lama dekat dengan pemuda ini dan bercakap-cakap Mereka lalu berjalan keluar dari kuil Matahari sudah condong ke barat dan sambil berjalan Mereka bercakap-cakap Percakapan kecil saja Hanya omong-omong dan ngobrol tentang hal-hal remeh untuk mengisi kesunyian Akan tetapi sungguh aneh Chuwi Hong merasa gembira bukan main Karena belum pernah ia mengalami keakraban seperti dengan pemuda yang baru saja dikenalnya ini Diam-diam, ketika bercakap-cakap, ia milirik dan mengamati wajah pemuda itu penuh perhatian Seorang pemuda yang ganteng, menarik, jujur, sopan dan memiliki keberanian yang mengagumkan Kesopanan dan keberanian Itu wajar, sesuai dengan kejujurannya, tidak berpura-pura atau menyembunyikan pamerih apapun Seorang pemuda yang belum tentu dapat ditemukan di antara seribu orang pemuda lain, pikirnya Setelah tiba di depan sebuah penginapan Chuwi Hong berkata, disinilah untuk sementara aku menginap Tanto aku, kakak Tan Terima kasih engkau telah mengantarku sampai disini Wajah pemuda itu nampak berseri mendengar Chuwi Hong menyebutnya kakak Sebutan yang lebih akrab daripada sebutan saudara Baiklah, aku pergi sekarang, Hwa Amoy, adik Hwa Harapkah suka berhati-hati menjaga diri Ingat, di kota raja ini banyak terdapat orang jahat Terima kasih, to aku Sampai berju MPA kembali Tapi-tapi, dapatkah kita berjumpa kembali mengapa tidak? Kita sudah saling mengenal, bukan? Dan selama kita berada di kota raja, tentu saja besar kemungkinan kita akan saling jumpa Mudah-mudahan begitu Selama tinggal, Hwa Amoy, pemuda itu lalu mimbalikan tubuhnya dan pergi dengan langkah cepat dari situ Chuwi Hong mengikutinya dengan pandang matanya Seorang pemuda yang amat baik, pikirnya, dan selalu menjaga kesopanan Kalau tidak demikian, tentu setelah tiba di depan rumah penginapan ini Tan Siong akan berusaha mengikutinya sampai ke kamarnya Tentu saja ia tidak tinggal di rumah penginapan ini dan setelah bayangan Tan Siong Tidak nampak Ia menyelingap ke samping rumah penginapan itu dan meningambil jalan lain untuk kembali ke rumah yang disuanya Yang berada di satu jalan dengan rumah penginapan itu K.O. Chai San merasa tersiksa batinnya setelah dia tinggal di dalam gedung Pui Kicong bersama keluarganya Memang, gedung itu besar dan megah, jauh lebih mewah daripada rumahnya sendiri Dari di situ terjaga ketat oleh para pengawal, juga merasa aman karena adanya dua orang jagoan yang tangguh Akan tetapi perasaan aman dan tentram ini hanya dinikmatinya di waktu malam Dia dapat tidurnya, tidak khawatir lagi akan kedatangan musuh besar yang ditakutinya Chai San adalah orang yang suka keluyuran, suka mencari kesenangan di luar rumah Setelah beberapa belas hari lamanya dia tinggal terkurung saja di dalam rumah Akhirnya dia tidak kuat, merasa seperti di dalam rumah tahanan saja Dia rindu untuk mengunjungi rumah-rumah pelesiran Rindu untuk mencari wanita-wanita baru yang akan dapat menghibur hatinya yang selalu haos akan kesenangan itu Dan ternyata bahwa bayangan musuh itu sama sekali tidak pernah muncul Juga setelah beberapa kali dia pada siang hari keluar rumah bersama Chia Kok Han dan Sulok Bu Tak pernah dia mengalami gangguan dari Kim Cui Hong Hal ini membuatnya berbesar hati dan mulailah dia berani keluar dari rumah gedung itu di waktu siang Dia berpendapat bahwa Kim Cui Hong tentu hanya berani turun tangan di waktu malam saja Hanya berani bertindak secara sembunyi Kalau terang-terangan di waktu siang tentu wanita itu tidak berani Karena pertama, dia sendiri memiliki kepandayan cukup untuk melawannya Dan kedua, di waktu siang hari wanita itu tentu akan dikenal orang Dan di kota raja terdapat banyak penjaga keamanan yang telah dikenalnya Kalau di waktu siang dia berkelahi dengan seorang wanita asing Tentu banyak orang akan membantunya Jelaslah bahwa Kim Cui Hong tidak akan berani menyerangnya di waktu siang di tempat umum yang ramai Dengan pikiran seperti itu, Chai San mulai berani keluar dari gedung untuk berjalan-jalan Dan tak lama kemudian, dia pun mulai berani keluar mengunjungi rumah-rumah pelesiran Untuk bersenang-senang dengan pelacur-pelacur baru Dan pada suatu hari, setelah matahari naik tinggi Pergilah Chai San keluar dari gedung seorang diri saja Tidak ditemani Chia Kok Hon, Sulok Bu atau seorang pun pengawal Dengan santai ia mi langkah keluar dan berjalan-jalan menuju ke pasar Tiba-tiba matanya tertarik oleh seorang wanita muda yang mi makai pakaian merah muda Pakaian yang cukup indah dan mewah berjalan seorang diri di depannya Melihat lenggang yang mi mikat dari belakang Pinggel yang seperti menari-nari di balik celana sutera tipis Tergeraklah hati Chai San yang mati keranjang Dia tidak ingat laki dari mana wanita itu tadi muncul Karena tau-tau sudah berjalan di sebelah depan Dengan lenggang yang nampak dari celah-celah rambut yang hitam itu Amat putih mulus dan timbul keinginan hati Chai San untuk melihat bagaimana wajah perempuan itu Dari belakang mi mang amat menggairahkan Dengan bentuk tubuh yang ramping dan padat Dengan lekuk lengkung tubuh yang matang Akan tetapi hatinya belum puas kalau belum melihat bagaimana wajahnya Betapapun indah tubuh dan kulit seseorang Kalau tidak disertai wajah yang cantik Maka wanita itu tidak akan dapat menarik hati pria Terutama pria mati keranjang seperti Chai San Dia pun nim percepat langkahnya dengan hati berdebar penuh kegembiraan Sebentar saja Chai San dapat menyusul wanita itu dan dia lewat di sebelah kanannya Mendahului dan sengaja melepas batuk Wanita itu terkejut dan menoleh ke kanan Mereka saling bertemu pandang dan Chai San merasa jantungnya seperti akan copot Wanita itu cantik jelita dan manis sekali Dan yang lebih daripada itu Dia mengenal wanita itu sebagai gadis yang pernah menimbulkan keributan di dalam rumah makan beberapa hari yang lalu Selama itu, dia tidak pernah dapat melupakan gadis itu Sudah dicobanya untuk bertanya-tanya para pelayan rumah makan Sudah diusahakannya untuk mencari Namun dia tak pernah berhasil Dan sekarang, tanpa disangka-sangka, dia bertemu dengan gadis cantik menari itu Juga wanita itu nampak kaget, lalu tersipu-sipu malu Ah, kiranya engkau, nona, L kata Chai San dengan sikap ramah dan segera ia mimasang aksinya Tersenyum-senyum dan mencoba untuk kami memperlebar matanya yang sipit dan kecil seperti macu babi itu Memang wajah Chai San yang bulat dan gemuk itu mirip wajah seekor babi Ah, engkong, cuan penolong Wanita itu berseru dengan suara tertahan sehingga terdengar merdu sekali Lalu ia menundukkan mukanya yang berubah merah Bukan main besar dan girangnya rasa hati Chai San disebut inkong oleh gadis itu Bagus, pikirnya, setelah gadis itu mengakuinya sebagai cuan penolong Tentu tidak akan sukar menariknya Engkau masih ingat kepadaku, nona pancingnya Dengan sikap malu-malu karena ditegur seorang laki-laki di tempat umum Gadis itu menjawab lirih Tentu saja, semenjak mendapat pertolongan darimu Aku tidak pernah dapat melupakan penolongku Hampir berjingkrak laki-laki itu saking girangnya Benarkah itu? Kalau begitu, bolahkah aku berkenalan denganmu dan singgah ke rumahmu? Nona dengan sikap masih tersipu gadis itu pun menjawab Tentu saja boleh, inkong dan aku akan merasa terhormat sekali Chai San hampir bersorak penuh kemenangan Tak disangkanya akan begini mudahnya memperoleh seorang calon pacar baru Demikian mudah, cantik jelita Dan agaknya semua ini berkat ketampanan dan kegagahannya Di samping kepandainya merayu dengan rayuan mautnya Bangga akan diri sendiri Lubang hidung Chai San miyekah dan kembang kempis Kalau beg itu, mau iku antar engkau pulang, Nona Ataukah engkau masih ada keperluan lain? Aku memang hendak pulang, inkong Sudah lelah berjalan-jalan sejak pagi pulang Dimanakah rumahmu di ujung kota sebelah sana, inkong? Mereka berjalan bersama dan dengan hati girang Bukan main berkali-kali Chai San melirik ke arah gadis itu Yang berjalan sambil menundukan mukanya dan tak pernah mim buka mulut Seorang gadis yang luar biasa manisnya, pikir Chai San Dan tentu mudah didapatkannya karena gadis yang miy pakai beda agak tebal Tentu bukan wanita yang suka jual mahal Akan tetapi dia teringat akan keluarga gadis itu Dan timbul kekhawatirannya bagaimana kalau keluarga gadis itu berkeberatan dia menggauli gadis ini? Nona, selain engkau, siapa lagi yang tinggal di rumahmu wanita itu menggeleng kepala? Tidakkah ada orang lain? Hanya aku dan seorang pelayanku, inkong Orang tuamu mereka tinggal di dusun di luar kota raja Engkau seorang gadis tinggal seorang diri saja Uamiku sudah meninggal beberapa bulan yang lalu Chai San hampir bersorak Seorang janda-janda muda yang beberapa bulan menjanda Janda kembang Bukan main girang rasa hatinya Dia lebih senang seorang janda daripada seorang gadis Seorang janda mempunyai banyak pengalaman dan jauh lebih pandai Ini nyenangkan hati pria daripada seorang gadis yang masih bodoh Tanpa disadarinya Chai San mengikuti wanita itu sampai di ujung kota Bagian yang cukup sepi dan agak jauh dari tetangga Tidak seperti di tengah kota yang rumahnya berhimpitan Namun, Chai San yang sudah tergi lagi wala ini lupa Akan keadaan dirinya menjati lengah dan lupa lagi akan ancaman terhadap dirinya selama ini Yang dibayangkannya hanyalah janda kembang yang cantik Molek itu sebentar lagi tentu akan menjadi miliknya Mimasrahkan diri dengan sukarlah kepadanya yang menjadi tuan penolongnya Di sana itulah rumahku, Ingkong, yang bercat hijau Sebaiknya Ingkong menunggu dulu Tidak baik kalau kita masukkan bersama Aku, aku merasa malu Sebagai seorang janda Ah, tentu Ingkong mengerti Biar aku pulang dulu baru nanti Ingkong datang bertamu Dengan demikian, kalaupun ada yang melihatnya Tentu disangka bahwa Ingkong masih ada hubungan keluarga denganku Akan tetapi sebaiknya jangan sampai ada orang lain nih Lihatnya, Ingkong, ucapan itu disertai senyum di kulum dan kerling tajam menyambar Kata-kata dan sikap itu saja sudah merupakan janji yang amat mesra bagi Chai Sun Kalau wanita ini hendak merahasiakan pertemuan mereka Berarti wanita itu memang ada maksud Dan tentu saja dia mengangguk-angguk dengan muka merah dan berkali-kali menelan rudah Dipandangnya lenggang yang menggairahkan itu Dan nafsunya semakin mimuncak Setelah wanita itu lenyap ke dalam rumah cat hijau Dengan tergesa desa Chai Sun setengah berlari menuju ke sana Dan dengan gerangga melihat bahwa tempat itu sunyi dan tidak seorang pun melihatnya Dan pintu depan itu tidak terkunci karena ketika daunnya ditolakkan, segera terbuka Dia masuk ke dan menutupkan kembali daun pintu depan itu Ia Mi lihat wanita tadi telah berdiri di ruangan tengah Mi mandang kepadanya dengan senyum simpul Chai Sun sengaja mengunci daun pintu itu Mi masangkan palang pintunya dan ternyata janda muda itu hanya tersenyum saja Ingin Chai Sun lari dan menubruknya Karena semua sikap itu jelas menandakan bahwa dia telah mimper oleh lampu hijau Berbeda dengan dandanan wanita itu yang agak mewah Dengan pakaian yang indah dan mahal dan perhiasan di tubuhnya Keadaan di dalam rumah itu sendiri agak gundul Hanya nampaknya meja kursi di ruangan tengah Ingkong, silakan deh uduk Kita dapat bercakap-cakap di sini Pelayanku sedang keluarku suruh mim beli arak karena arakku telah habis Ah, tidak perlu repot-repot Oh iya, pintunya terlanjur ku palang Bagaimana nanti pelayanmu dapat masuk katanya setengah berkelakar Ia mengambil jalan pintu belakang Ingkong, Chai Sun lalu duduk Berhadapan dengan wanita itu Terhalang sebuah meja bundar yang kecil Ingin Chai Sun menendang pergi meja itu Dan langsung mimiluk janda kembang yang duduk dengan manisnya di depannya Bau semerba harum telah tercium olehnya Bau harum yang sejak di jalan tadi sudah mengganggu hatinya Akan tetapi, dia belum mengenal siapa janda muda ini Maka dia menahan hatinya untuk bersabar Perlu apa tergesa-gesa kalau domba sudah tergiring masuk kandang? Nona, ataukah aku harus mimanggil nyonya? Akan tetapi ku rasa lebih baik ku panggil atik saja Bagaimana? Terserah kepadamu, Ingkong Air, jangan menyebut Ingkong Membikin hubungan kita menjatik aku dan canggung saja Moi-moi, aku bernama K.O. Chai Sun Dan pekerjaanku adalah pedagang senjata-senjata pusaka yang mahal Aku mempunyai sebuah cukur di pusat kerama Ion Kota Nah, kau sebut saja aku Koko, Kakanda Siapakah namamu dan ceritakan keadaanmu Agar perkenalan antara kita menjadi semakin akrab dan mesra Wanita itu menundukan mukanya yang menjadi merah dan ia tersipu malu Namaku Oke Chin Hwa dan seperti sudah Kuceritakan tadi, orang tuaku tinggal di dusun dan suamiku telah meninggal dunia 4 bulan yang lalu Tiba-tiba daun pintu depan digedor orang Chai Sun terkejut, juga wanita itu Seperti para pembaca tentu sudah dapat menduga Wanita itu yang mengaku bernama Oke Chin Hwa Sesungguhnya adalah Kim Cui Hang yang menyamar Sudah berhari-hari ia membayangi Chai Sun yang suka berjalan-jalan seorang diri keluar dari GDNG Keluarga Pui dan kesempatan itu dipergunakannya untuk memancing musuh besar itu Tentu saja ia dapat menyerang roboh musuhnya di tengah jalan Akan tetapi hal ini ia tidak mau melakukannya Ia ingin membalas dendamnya sepuas hatinya Dan hal itu baru dapat tercapai kalau ia dapat berhadapan berdua saja dengan musuhnya Dengan kecantikannya, ia berhasil mimikat hati Chai Sun yang masuk ke ranjang Dan kini sudah bersiap-siap untuk melakukan balas dendamnya Maka ketika daun pintu digedor orang dengan kerasnya Chui Hang terkejut bukan main Pelayan muka itu tanya Chai Sun, mengerutkan alisnya Chui Hang menggeleng kepalanya, lah tidak berani menggedor seperti itu Akan tetapi masuk melalui pintu belakang Tiba-tiba wajah Chai Sun menjat ipucat Baru dia teringat akan ancaman musuh besarnya Jangan-jangan yang datang itu adalah musuhnya yang melihat dia berada di dalam rumah sunyi ini Dia meraba gagang sepasang tumbak pendeknya dan berkata kepada Chui Hang Hwe Amoy, kau tanya dulu siapa yang menggedor pintu itu sebelum mimukannya Katanya dan suaranya terdengar agak gemetar Batu sekarang dia sadar bahwa dia telah terlalu jauh meninggalkan gedung keluarga Pui Bahwa dia telah terlalu lengah Dengan sikap takut-takut Chui Hang menghampiri pintu Sementara itu Chai Sun sudah mencabut sepasang senjata tombak pendeknya Kembali terdengar pintu digedor dari luar Siapa itu yang menggedor pintu teriak Chui Hang dengan nyaring Suasana hening dan menegangkan Terutama bagi Chai Sun yang menanti terdengarnya jawaban dari luar Siap dengan senjata di tangan Kemudian terdengarlah suara laki-laki menjawab dari luar Buka pintu, kami datang mencari saudara K.O. Chai Suni Tadi dia masuk ke dalam rumah ini Buka atau, akan kami jebol pintu ini Mendengar suara itu, Chai Sun tertawa Legalah hatinya ketika mengenal suara Sulok Bu Seorang di antara dua jagoan yang diangkat menjadi kepala pengawal oleh Pui Kicong Lenyaplah rasa khawatirnya Hahaha, kiranya engkau Suto aku teriaknya dan dia pun dimandang Chui Hang dengan penuh gairah Dia sahabatku sendiri, hawe amoi, jangan takut Bukalah pintunya, tentu saja Chui Hang niambia yang merasa mendongkol sekali Musuh besar yang amat dibencinya ini telah berada di dalam genggaman tangannya Tinggal melaksanakan balas dendamnya saja dan kini datang gangguan yang merupakan pertolongan bagi Chai Sun Tentu saja mudah baginya untuk merobohkan Chai Sun dan melarikannya dari situ Akan tetapi tempatnya telah diketahui orang dan kalau dilakukannya hal itu Berarti ia membuka rahasia sendiri Padahal masih ada Pui Kicong yang harus dibalasnya pula Tidak, ia harus ni lakukan pembalasan tanpa diketahui orang Setelah semua musuhnya dibalas, ia tidak peduli lagi apakah ia dikenal orang ataukah tidak Maka, sambil menyembunyikan kekecewaannya, ia lalu mim buka daun pintu Di depan pintu berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi besar bermuka hitam penuh merwok yang ni megang sepasang pedang Laki-laki itu bukan lain adalah sulok bu, jagoan yang menjadi pelindung keluarga Pui Dan di belakangnya nampak setengah losin prajurit pengawal yang bersenjata lengkap Sutoako, ada urusan apakah hengkau menyusul ku Chai Sun bertanya Sejenak sulok bumi mandang kepada Cui Hang penuh perhatian Lalu bertanya, K.O. Syaute, siapakah wanita ini Chai Sun tertawa Ia adalah sahabatku yang baru, Toako, namanya Oke Cui Hwa Seorang, eh, janda kembang, sulok bu mengerutkan alisnya mi mandang kepada rekannya itu K.O. Syaute, engkau terlalu sembrono, pergi seorang diri sampai di bagian yang seri ini Seorang pengawal mi liatmu dan mi beri laporan kepada Pui Kong Chu yang mengutus aku untuk segera menyusulmu Engkau mi bikin pekerjaan kami menjadi repot saja, K.O. Syaute, maaf, maaf Dalam bersenang-senang aku sampai lupa diri, Toako Akan tetapi, dirumah H.W. Amoy ini aku amen, harap jangan khawatir dan laporkan saja kepada Pui Kong Chu bahwa aku sedang bersenang-senang di dalam rumah sahabat baruku Tidakkah, K.O.O.T., engkau harus kembali, demikianlah perintah Pui Kong Chu, bantah sulok bu dengan suara tegas Chai sang ragu-ragu untuk mi bantah lagi Dia tahu bahwa di dalam keluarga Pui, dia masih kalah berkuasa dibandingkan orang tinggi besar ini Dan pula, dia tahu bahwa kepandainya pun masih belum mampu menandingi kepandain sulok bu Akan tetapi, mengapa aku tidak boleh bersenang-senang? Tidakkah ada yang melarangmu bersenang-senang? Akan tetapi tidak boleh meninggalkan gedung keluarga Pui terlalu jauh Kenapa tidak kau bawa saja sahabatmu ini ke sana? Wajah Chai sang nampak berseri Ya, kenapa tidak demikian? H.W. Amoy, mari ikut dengan aku ke gedung keluarga Pui Engkau akan senang di sana tentu saja Chuwi Hong tidak sudi dibawa ke rumah keluarga Pui Karena selain hal itu amat berbahaya baginya Ia pun tidak sudi dipermainkan untuk kedua kalinya Tidak, aku, aku tinggal saja di sini Eh, kenapa, H.W. Amoy? Bukankah kita telah bersahabat baik? Aku ingin menyenangkan hatimu, percayalah Di sana engkau akan gembira sekali Rumahnya indah dan mewah, tidak seperti di sini dan Terima kasih, akan tetapi Aku malu, apa akan kata orang melihat penolakan itu Chai sang menjadi kecewa dan marah Kesenangan yang sudah dibayangkan sejak tadi Akan gagal Seolah-olah makanan lezat yang sudah berada di depan bibir Kini akan terlepas Tentu saja dia tidak rela melepaskannya H.W. Amoy, engkau tidak boleh menolak laki Engkau harus ikut denganku Harusku bilang tadi Mengerti berkata demikian Chai sang hendak menangkap lengan tangan Chui Hong Akan tetapi wanita itu sudah melangkah mundur Sehingga tangkapannya tadi luput H.M.M. Laki-laki adalah laki-laki Hendak memaksakan kehendaknya kepada seorang wanita baik-baik Apakah di kota raja ini seperti di dalam hutan rimba Ucapan itu mengejutkan semua orang dan Mirka menoleh keluar Kiranya dari luar muncul seorang pemuda yang memandang kepada Chai sang Dengan alis berkerut dan pandang mat marah Melihat pemuda itu, Chui Hong terkejut sekali Tanto aku, harap jangan mencampuri Ia khawatir sekali karena ia tahu betapa lihainya Chai sang Apalagi di situ terdapat pasukan pengawal yang dipimpin oleh Sulok Bu Yang ia sudah dengar memiliki kepandaian tinggi itu Sekali ini Tan Siung tentu akan celaka Biarlah, H.W. Amoy Siapapun akan kuhadapi kalau ia berani mengganggu dan menghinamu Kata Tan Siung dengan sikap tenang dan tabah sekali Sementara itu, ketika melihat bahwa pemuda yang muncul ini adalah Pemuda petani yang pernah ribut di dalam rumah makan Menghadapi empat orang pria yang mengganggu wanita itu Bangkitlah kemarahannya dan sekali lomcat Chai sang sudah berada di depan pemuda itu Petani dusun busuk Mau apa kau? Apakah sudah bosan hidup? Hayo menggelinding pergi berkata demikian Tangan kanannya menempar Tamparan yang kuat sekali karena dia sengaja mengerahkan tenaga Dan kalau pemuda tani itu terkena tamparan tadi yang mengarah kepalanya Tentu dia akan roboh dan mungkin akan terluka berat atau bahkan tewas Cui Hang terkejut bukan main dan ia sudah siap untuk melindungi Tan Siung ketika tiba-tiba ia melihat hal yang luar biasa Hal yang terjadi di luar dugaan sama sekali Dengan gerakan yang amat lincah dan ringan Dan dengan amat mudahnya Tan Siung telah menggeser kakinya dan mengelak Sudah mengganggu wanita baik-baik masih memukul orang tanpa dosa lagi Wah, sungguh jahat sekali kau ini kata Tan Siung Menudingkan telunjuknya ke arah hidung Chai sang yang bentuknya merupakan ciri khas hidung laki-laki matuk keranjang Melihat betapa tamparannya dapat dihilangkan oleh pemuda tani itu Chai sang menjadi marah bukan main Jahanam busuk, engka sudah bosan hidup dan dia pun menerjang maju Sekali ini bukan sekedar tamparan saja Melainkan serangan dengan jurusilmu silatnya yang ampuh Dengan gerakan yang cepat walaupun tubuhnya bundar dengan perut gendut Dia mengirim pukulan dengan tangan kanan ke arah ulu hati lawan Sedangkan pukulan ini disusul dengan tendangan kaki Kirinya mengarah selangkangan Hebat serangan ini karena merupakan serangan dari ilmu silat Tianta Sin Kun yang menjati kebanggaannya Sesuai dengan namanya, ilmu silat Tianta Sin Kun Silat sakti bumi langit Mendasarkan gerakan kombinasi atas dan bawah Dan dia menyerang dengan jurus kilat menguncang bumi langit Senyum kagum Mima yang di bibir Cui Hang ketika dia melihat sikap Tan Sung menghadapi serangan itu Kalau tadi ia masih khawatir dan juga terheran-heran Kini hatinya mulai merasa tenang dan bahkan kagum Melihat sikap pemuda itu yang amat tenang Ia percaya bahwa pemuda yang disangkanya petani dusun sederhana itu ternyata adalah seorang pendekar yang memiliki kepandayan silat tinggi Kalau tidak tinggi teingkat kepandayannya, tidak mungkin sikapnya demikian santai dan tenang menghadapi serangan Caisan yang dasyat Wu-u-u-u Tan Sung mengelak ke kiri Mi biarkan pukulan tangan lawan ke arah ulu hatinya lewat Dan ketika tendangan susulan menyambar, dia Mi mutar lengan kanannya ke bawah untuk menangkis Duk kaki yang menendang itu tertangkis dan terpental, bahkan Caisan menyeringai karena merasa betapa tulang keringnya nyeri Tanda bahwa pemuda petani itu Mi miliki tenaga yang amat kuat Tahulah dia bahwa pemuda yang kelihatannya bodoh itu sebenarnya adalah seorang yang Mi miliki kepandayan silat tinggi Maka dengan marah sekali Caisan mencabut sepasang senjata tombak pendeknya Nampakkah sinar berkilauan ketika sepasang senjata itu digerakan, dan dua gulungan sinar segera menyerang ke arah Tan Siong Pemuda itu cepat meloncat ke belakang dan ketika Caisan menerjang lagi, dia sudah mencabut sebatang pedang yang tadi dipergunakan sebagai ikat pinggang Sebatang pedang yang lemas dan lentur sekali, tipis akan tetapi juga tajam Berkilauan ketika tercabut dari sarungnya yang melingkari pinggang Terdengar suara berdenting berkali-kali dan Caisan segera menjadi silau karena gulungan sinar pedang itu Mi membuat sepasang tombaknya seperti mati langkah H.W. Amoy, larilah cepat, pergilah Tan Siong yang tahu bahwa lawannya amat tangguh, berteriak kepada Cui Hang yang masih berdiri dengan bengong Mendengar ini, Cui Hang lalu berlari masuk ke dalam rumahnya, untuk melarikan diri dari pintu belakang Tentu saja ia tidak merasa takut, akan tetapi sebagai Oke Chin Hwa, tentu saja ia harus berpura-pura takut dan melarikan diri Selagi Caisan terlibat dalam perkelahian melawan Tan Siong Legara sahati Tan Siong melihat gadis itu sudah melarikan diri Dia melawan dengan penuh semangat dan tak lama kemudian, K.O. Caisan mulai terdesak Jagoan ini juga Mi lihat betapa wanita yang diinginkannya itu lari maka dia cepat berteriak, apakah kalian dia M saja terus? Hayo bantu aku menghadapi bocah ini Enam orang prajurit pengawal itu segera bergerak mengepung Tan Siong Mi bantu Caisan, akan tetapi Sulok Bu masih berdiri saja menonton Jagoan ini merasa sungkan untuk melawan pengeroyokan, dan juga diakagum terhadap pemuda itu Nampaknya seorang pemuda sederhana, pemuda petani dusun yang bodoh, akan tetapi ternyata pemuda berpakaian kuning itu adalah seorang ahli silat yang amat pandai Dan lebih dari itu, dia mengenal gerakan ilmu pedang itu sebagai ilmu pedang dari Kunlun Pai yang besar dan amat terkenal Pemuda ini seorang murid Kunlun Pai yang pandai dan hal inilah yang membuat hati Sulok Bu merasa tidak enak Dia sendiri adalah murid Syauling Pai dan di antara kedua perkumpulan itu, biarpun Syauling Pai dipimpin oleh para hosyo beragama Buddha sedangkan Kunlun Pai dipimpin oleh para tosu beragama Tsu Namun terdapat persahabatan yang baik Biarpun kini dikeroyok oleh Caisan dan Naem orang pengawal, ternyata Tan Siong mampu menandingi mereka Bahkan ketika dia mempercepat gerakan pedangnya, dua orang pengawal terpaksa melompat mundur karena yang seorang terluka pundaknya, seorang lagi terluka pahanya yang robek berdarah Empat orang pengawal lainnya menjadi gentar juga menghadapi kegagahan pemuda itu, dan kini Tan Siong mempercepat serangannya untuk merobohkan Caisan Si metukeranjang yang genduk perutnya ini menjadi sibuk sekali Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk melawan, namun tetap saja dia terdesak hebat Kembali dua orang pengawal robek oleh tendangan kaki Tan Siong sehingga kini teinggal dua orang, tiga bersama Caisan yang mengetungnya Melihat ini, hati selokmu merasa tidak enak Bagaimanapun juga, Caisan adalah rekannya yang sama-sama melindungi Pui Kicong, dan kini bahkan empat orang pengawal telah kalah dan tidak dapat maju lagi Dia mencabut sepasang pedangnya dan melompat ke dalam kalangan perkelahian sambil mimmentak Tahan dulu melihat berkelebatnya dua sinar pedang yang panjang dan kuat, Tan Siong meloncat mundur dan perkelahian itu terhenti Orang muda, siapakah engkau dan mengapa engkau berani milawan kami yang bertugas sebagai pengawal-pengawal bangsawan di kota Raja Tan Siong Mimandang kepada orang tinggi besar bermuka hitam yang nampak gagah dan kuat ini Namaku Tan Siong dan semua orang tahu bahwa bukan aku yang mencari perkara Aku hanya kebetulan lewat dan melihat perlakuan sewenang-wenang terhadap seorang wanita baik-baik, maka aku pun menegur Hi em em, engkau telah lancang tangan melukai pengawal-pengawal, bagaimana fit peta, fas bejaya wasuara dosa Yang harus dihukum Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada majikan kami Sulokmu masih berusaha agar tidak usah berkelahi melawan pemuda itu dan kalau pemuda itu menyerah Dia akan menjaga agar Caisan tidak bertindak sewenang-wenang dan agar pemuda itu diadili secara baik-baik Aku harus menyerah Tan Siong mimbentak penasaran Kawanmu inilah yang harus dihukum, bukan aku berani engkau melawan Nah, sambutlah pedangku ini Sulokmu menyerang dengan sepasang pedangnya Diam dia em terkejutlah hati Tan Siong menyaksikan gerakan pedang itu yang demikian cepat dan juga kuat Serangan yang amat dasyat dilakukan Sulokmu Dengan sepasang pedang ini lakukan gerakan meng dari kanan-kiri terang-terang Tidak nampak bunga api berpijar dan Tan Siong berhasil menghalau dua pedang yang mengguntingnya dengan tangkisan beruntun ke kanan-kiri Sulokmu mengeluarkan seruan Mimuji, lalu menyerang lagi dengan lebih dasyat Melihat gerakan pedang Sulokmu, Tan Siong merasa semakin kaget Dia pun mengenal gerakan ilmu pedang Siaulimpai Maka sambil meloncat jauh ke belakang dia berseru Tahan senjata Tan Siong mengangkat kedua tangan ke depan Dada Mim beri hormat kepada Sulokmu sambil berkata Kiranya Bertemu dengan seorang gagah dari Siaulimpai Terimalah hormat seorang murid Kunlunpai, sahabat Dan maafkan kalau aku kesalahan tangan Sulokmu mengerutkan alisnya Kalau pertikaian ini merupakan urusan pribadinya Tentu dia pun akan merendah dan mengalah terhadap murid Kunlunpai seperti sikap pemuda itu Akan tetapi, pada saat ini dia adalah seorang petugas yang harus mimbelah rekan-rekannya Dia harus mim bantu Chai San Dan dia pun harus mim bantu para pengawal yang sudah menderita kerugian dengan kalahnya empat orang itu Dalam urusan ini, Kunlunpai dan Siaulimpai tidak ada sanggup pautnya Dan ia pun melihat yang ada hanyalah seorang pemuda yang telah melukai para prajurit pengawal dan aku sebagai seorang kepala pengawal Menyerahlah untuk ku tangkap dan aku pun tidak akan mempergunakan senjata terhadap dirimu Tan Siong Ming Angguk Baiklah, ini urusan pribadi dan tidak ada sanggup pautnya dengan Siaulimpai maupun Kunlunpai Akan tetapi aku tidak merasa bersalah Maka terpaksa aku menolak untuk menyerah dan ditangkap Suto aku, pemuda ini sumbong sekali Kalau tidak diberi hajaran tentu akan memandang rendah kepada kita Teriak Chai San marah karena dia merasa khawatir kalau-kalau rekannya itu akan berdamai dan tidak melanjutkan perkelahian melawan pemuda itu Dia sendiri sudah menggerakkan pedang di tangannya melakukan serangan dasyat yang disambut oleh Tan Siong dengan tenang Melihat ini, terpaksa sulok bumaju lagi nih lakukan serangan dengan sepasang pedangnya Juga dua orang pengawal nih bantu dengan pedang nih ya kah Tiba-tiba muncul seorang laki-laki pendek berkulit putih dan berperut gendut Dengan rambut dan jenggot putih semua Penjahat muda yang nekat, lihat golok besar ku bentak Orang itu dan begitu tiba di situ, dia mim bentak dan menggerakkan sebatang golok besar dan berat dengan gerakan yang amat dasyat Suara golok itu semakin berdesing-desing dan main nyambar-nyambar ganas menyerang Tan Siong Tentu saja Tan Siong terkejut bukan main karena golok itu tidak kalah bahayanya dengan sepasang pedang di tangan sulok bu Orang yang baru datang ini adalah Tia Kok Han yang menyusul rekannya dan begitu melihat rekan-rekannya mengeroyok seorang pemuda yang amat lihai dan melihat ada empat orang pengawal yang terluka Dia pun segera maju mengeroyok Kini Tan Siong kewalahan sekali, apalagi karena dia tahu bahwa yang baru datang ini tentulah seorang butong pai hatinya merasa semakin ragu dan khawatir Karena itu, gerakan pedangnya agak terlambat dan tiba-tiba saja sebuah bacokan pedang kiri sulok bu mencium pangkal lengan kirinya sehingga bajunya yang kuning terobek berikut kulit dan sedikit dagingnya Untung luka itu tidak terlalu dalam benar, tidak sampai mengenai tulangnya Namun rasanya ri, perih dan panas membuat dia terhuyung dan cepat memutar pedang dan berlomcatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari hujan serangan yang dilancarkan para pengeroyoknya Terutama sekali Chai San, Chia Kok Hon, dan Sulok Bu Dia yang dia yang dia mengeluh karena rasanya akan sukar untuk dapat meloloskan diri dari kepungan tiga orang yang lihai ini Akan tetapi tiba-tiba tiga orang lawannya memperlambat gerakan mereka, bahkan mereka seperti tertahan oleh sesuatu dan tidak mendesaknya lagi Kesempatan ini dipergunakan oleh Tan Siong untuk melompat jauh keluar pintu depan pekarangan rumah itu dan dia pun terus berlompatan dan melarikan diri Tiga orang jagoan itu tidak melakukan pengejaran, bahkan mereka bertiga lalu mi mandang ke kanan kiri seperti orang yang merasa gentar Ketika tadi mereka mendesak Tan Siong dan pedang kiri Sulok Bu berhasil melukai pangkal lengan pemuda itu Dan mereka bertiga sudah siap untuk merobohkannya Tiba-tiba saja ketiganya terkejut karena berturut-turut ada sepotong batu kerikil yang menyambar dan mengenai tubuh Mielka Hanya batu-batu kerikil kecil saja, akan tetapi datangnya demikian kuat dan hampir mengenai jalan darah sehingga terasa nyeri dan bagian yang kena menjatik kesemutan hampir lumpuh Hal inilah yang mengejutkan mereka dan sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka maklum bahwa pemuda itu telah diardiam dibantu oleh seorang yang berilmu tinggi Maka, ketika Tan Siong mi larikan diri, mereka tidak melakukan pengejaran, melainkan menanti munculnya orang yang telah menyambit mereka dengan kerikil-kerikil kecil tadi Akan tetapi, tidak ada orang muncul sampai bayangan pemuda itu lenyap Kemana perginya Chin Hwa? Ialah yang menjadi biang peladinya tiba-tiba Chai San berseru ketika dia mencari-cari wanita itu dengan pandang matanya Biarku bawa wanita itu dia pun lalu masuk ke dalam rumah Akan tetapi, di dalam rumah itu tidak ada seorang pun juga Oke Chin Hwa telah lenyap dan tidak nampak bayangan seorang pun pelayan Selain itu, Chai San melihat bahwa peralatan dalam rumah itu sederhana sekali Ah, tentu ia melarikan diri karena ketakutan, kata Chai San dengan hati menyesal sekali Aku akan mencarinya, tentu ia tidak lari jauh, akan tetapi sulokmu yang merasa marah karena gara-gara Chai San yang keluyuran sampai mereka bertemu dan berkelahi melawan orang pandai Berkata dengan suara ketus, kita pulang sekarang, dan harap kau jangan mencari gara-gara lagi K.O.O.T. melihat sikap rekannya itu, Chai San tidak berani membantah lagi dan berangkatlah mereka Meninggalkan tempat itu, kembali ke gedung keluarga Pui Pui Kicong juga menegur Chai San yang dikatakan sembrono sekali dan melarang teman dan pem bantu itu untuk pergi jauh tanpa kawan Terima kasih telah menonton!